Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik, kita akan membahas tugas KD 5.2 untuk soal yang pertama adik-adik arus bola beli dengan persamaan V sama dengan 240 sin 100 pt melalui hambatan sebesar 10 ohm tentukanlah, yang ditanyakan adalah I efektif, kemudian persamaan 4 arus, kemudian I maksimum adik-adik yang perlu diketahui, yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah disini ada V 240 volt 240 volt ini karena dia dalam persamaan dia mengikuti sin 100 pt maka V nya ini adalah V maksimum kata kuncinya ini V maksimum jadi yang diketahui adalah V maksimum dengan hambatan R 10 ohm dan juga diketahui omega nya nanti adalah 100 pi omega nya 100 pi ini yang perlu kita tekankan yang ditanyakan adalah I efektif untuk mencari I efektif caranya yang pertama adalah kita gunakan hukum ohm hukum ohm itu ini I sama dengan V per R V nya kita gunakan V maksimum yaitu 240 dibagi R 10 yaitu 24 ampere jadi 24 ampere ini adalah I maksimum jawaban yang C ketemu langsung ketemu kemudian I efektifnya I efektifnya yaitu I maksimum dibagi akar 2 atau I maksimum kali 0,707 ini ini I efektifnya ketemunya adalah 16,968 kemudian persamaan arusnya disini tidak ada pergeseran sudut base sehingga persamaannya ini I sama dengan I0 sin omega T I0 itu I maksimum I maksimum adalah 24 dari bawahnya tadi 24 kemudian omega omega nya adalah 10P jadi persamaannya adalah ini I sama dengan 24 sin 10PT seperti itu berikutnya adik-adik untuk soal yang nomor 2 untuk soal nomor 2 perhatikan sebuah kapasitor 25 mikrofarad dihubungkan dengan tegangan 120V dengan frekuensi 200 perp Hz tentukanlah reaktansi kapasitif kemudian kuat arus efektifnya jadi yang perlu adik-adik perhatikan sekarang adalah yang diketahui adalah 25 mikrofarad ini adalah kapasitas kapasitornya kemudian 120V ini tidak adalah bentuk persamaan sin maka ini adalah V efektif adik-adik V efektif kemudian 200P ini adalah frekuensinya untuk mencari reaktansi kapasitif rumusnya XC sama dengan seper omega C atau seper 2P FC tinggal kita masukkan P dan C hanya yang perlu diperhatikan P di sini C di sini perhatikan C adalah 25 mikrofarad sehingga dimasukkan ke rumus ini frekuensinya 200 per P kemudian kapasitasnya 10 pangkat min 5 2,5 kali 10 min 5 ketemu totalnya berhitungannya 100 ohm kemudian kemudian setelah ketemu itu maka I efektifnya dicari dengan menggunakan hukum ohm I sama dengan V per hambatan misalnya R tapi hambatan di sini adalah reaktansi kapasitif XC sehingga besarnya adalah 120 dibagi 100 yaitu 1,2 ambar sebenarnya sekali adik ini soal yang nomor 2 kemudian adik-adik untuk yang nomor 3 untuk yang nomor 3 hampir sama dengan nomor 2 sebuah induktor 125 mH dihubungan dengan 120 volt 60 hertz yang perhatikan adalah induktor 125 mH atau dapat dirubah menjadi dibagi 1000 jadi 0,125 henry kemudian 120 volt ini efektif karena tidak dalam persamaan kemudian frekuensinya adalah 60 hertz 60 hertz kemudian ada yang ditanyakan adalah reaktansi induktif dan arus efektifnya sama seperti tadi ada nomor 2 yaitu XL sama dengan Omega L Omega itu 2 P F L dikalikan L sehingga setelah dimasukkan angkanya ketemu 47,1 sederhana sekali kemudian E efektifnya sama kita menggunakan hukum ohm yaitu bahwa E efektif sama dengan V efektif dihagi dengan hambatan totalnya yaitu reaktansi induktif jadi E efektif sama dengan V efektif dibagi XL ketemunya adalah 2,4 jadi sederhana sekali tidak seperti pekerjaan adik yang masih panjang-panjang tidak perlu dihitung itu adik-adik untuk nomor 1 sampai 3 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh